Intro Itu sebagaimana yang Allah katakan untuk mudahnya Untuk mudahnya kita khusyuk macam mana untuk boleh khusyuk Walaupun mudah-mudahnya tetap sulit Kata Allah Jalla wa'ala Innaha la kabiratun illa ala ala khasya'in Sesungguhnya sholat Dengan minta bantuan untuk dengan sholat itu Sulit untuk orang yang khusyuk Siapa orang yang khusyuk dalam Al-Quran? Orang-orang yang boleh khusyuk adalah mereka yang yakin Dhan di sini bukan diartikan prasangka Mereka-mereka yang meyakini akan bertemu Allah Dan akan kembali kepada Allah Untuk mudah kita khusyuk Anggap sholat yang kita lakukan sholat terakhir Solatlah kalian seperti sholat yang sedang mengucapkan salam perpisahan kepada keluarga Mengucapkan salam perpisahan kepada dunia Selepas ini tidak ada lagi sholat Selepas ini sudah tidak ada lagi sholat Yakinkan kepada diri sendiri Kalau boleh kita bicara dulu kepada Allah Semuanya atas bantuan Allah Jelas Meminta doa kepada Allah agar khusyuk Itu dibaca sebelum sholat Kemudian persiapannya Berwuduknya Betul-betul secara sempurna Pelajari ilmu-ilmu Sholat Zohirnya Gerakannya Bacaannya Makna-maknanya Begitu pula juga Untuk mendapatkan sholat Datang dalam keadaan tenang Tidak terburu-buru Tuhuhuhuh seluruhnya Selanjutnya Tinggalkan handshake Membantu khusyuk Sholat Sebagaimana sholat yang terakhir Kalau boleh kita doa saja dengan Allah Ya Rabb Kalau sholatku ini adalah sholat yang terakhir di dunia ini Jadikanlah sholatku ini penghapus dari segala dosa-dosaku Terima di sisi engkau Menjadi asbab aku masuk dalam syurga Yakini saja bahwa sholat ini sholat terakhir Begitulah lebih kurang Sebab Orang yang nak dihukum mati Pastu dibagi kesempatan untuk sholat Tengok macam mana sholatnya Dan sunnah Sunnah sholat ketika nak dihukum mati ini sunnah Jadi ketika mau dihukum mati Pasti dan pasti Menangis-nangis Merontak-rontak Merintih-rintih Itu pasti Karena yakin bahwa selepas ini tidak ada sholat lagi Begitu pula orang yang sudah difonis oleh dokter Bahwa Cik Minta maaf dengan sangat Dalam sinetron lah Cik Tidak akan lama lagi Tiga bulan lagi lebih kurang umur Maka dia akan betul-betul berbuat baik Sholat dengan menangis-nangis Dengan siapapun datang meminta maaf Orang yang salah kepada dirinya cepat untuk dimaafkan Kenapa? Karena ingat dengan kematian Kenapa kita tunggu fatwa dokter dulu baru yakin akan mati Padahal tanpa fatwa dokter pun kita akan mati Kita nunggu kalau orang kena penyakit AIDS Atau penyakit apa Jantung dan sebagainya Baru yakin nak mati Padahal kalau tak ada penyakit pun Kita mati Tergelincir bahwa itu licin Tergelincir setelah mati Jadi maksudnya kita kena memastikan bahwa diri kita ini akan mati Ini senantiasa diingatkan Bahkan dalam satu riwayat dalam kitab Tarhip wa Tarhip Ada satu riwayat Barang siapa yang mengingat kematian sampai 25 kali dalam sehari Maka akan dikumpulkan bersama para syuhada Akan mendapatkan pahala syahid Ini besar Mengingat mati Sebagaimana banyak mengingat Allah Rasulullah perintahkan untuk banyak mengingat mati Aksiru Dhikra hadhimilladha Jangan lupa like, share, dan subscribe